Halo pemirsa gimana kabar kalian semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu Perayaan hari raya nyepi di tahun 2023 Tahun Saka 1945 sudah hampir dekat Kira-kira kejutan ogo-ogo apa ya yang akan dibuat oleh seniman atau mainstro yang ada di Bali Salah satunya yang akan saya bahas adalah sama ministro Gusman Surya Kira-kira ogo-ogo apa yang akan dibuatnya bersama sekatrona truni sentenal luhur dibayar ke lodang tampak siring gianyan Seperti di tahun sebelumnya beliau akan memposting sebuah sketsa ogo-ogo yang terkesan sangat simpel Atau hanya sebuah gambar garis fondasi atau rangka saja Ataupun beliau juga memposting sebuah video pendek yang didalamnya berisikan sebuah cerita singkat Tentang tema ogo-ogo yang akan dibuat Seperti ogo-ogo yang dibuat pada tahun Saka 1944 pada tahun 2022 yang bertema ceruluk Jadi dalam video pendek tersebut Selain terdapat gambaran alur ceritanya Salah satunya terdapat sebuah gerakan atau angel ogo-ogo yang akan dibuatnya Seperti pada nenek yang sedang memegang kamen Dan perjalan buku Didapat dari postingan akun Instagram dari Gus Mansurya Konsep ogo-ogo celuluk merupakan sebuah ogo-ogo yang sederhana Tetapi memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam proses merealisasikannya ke dalam bentuk ogo-ogo Dengan tubuh yang gemuk Gestur yang kemayu Menjadi tantangan dalam proses pembuatan anatomi dan karakter wajah ogo-ogo tersebut Menurut pandangan saya pribadi Konsep menggabungkan wajah cunduk yang berkarakter monster sangat lembut dilihat Dalam pengabsiannya ke dalam tubuh manusia yang berkarakter lansia Yang secara anatomi memiliki kulit keriput dan kendur Figur tubuh yang tidak profesional seperti punggung yang membungkuk Dan adanya plek kulit Yaitu bercak-bercak hitam, coklat pada kulit yang tidak merata Secara umum Celuluk merupakan suatu karakter yang ikonik di Bali Akan tetapi dari Gusman Surya bersama dengan sekateronatruni Sentana Lumpur Membuat dengan tampilan karakter celuluk yang berbeda Dengan harapan atau permujudannya Tidak menghilangkan identitas atau karakter dari celuluk tersebut Dan beliau berupaya untuk lebih mengembangkan Untuk mengadopsi karakter tersebut Supaya tidak terlalu menonton dengan pakem celuluk sebelumnya Yaitu seperti tetap pelat atau wajah celuluk Dengan berupaya membuat serealis mungkin Tetapi tidak menghilangkan karakter celuluk tersebut Melihat dari karya ogogoh celuluk tersebut Menurut saya pribadi Kemungkinan prediksi saya Beliau akan membuat ogogoh dengan tema yang bersifat umum Simpel dan sederhana Yang akan diwujudkan dalam bentuk yang realistis Dan tentunya Tidak lepas dari suatu yang didasarkan oleh Etika Logika Dan estetika Atau bila ada dari pemirsa yang tahu karya beliau selanjutnya Bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini Mari Kita nantikan karya beliau bersama sekaturnu-sekaturnu Menebas Bali Om Santi 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 Om